Di sana asapa cerobong asap, itu adalah pabrik tapioca Soekaraja yang pada zaman saya kecil itu pun sudah tidak terpakai, apalagi saat ini. Tapi mari kita lihat sana bagaimana sekarang bentuk dan wujudnya. Nah itulah cerobong asap pabrik tapioca. Bangunan pabriknya sudah tidak ada, tinggal cerobongnya, di atas, di ujung cerobong itu terdapat tulisan tahun 1900 atau 1900, 1900, 1916. Wow artinya itu dia sudah seabad yang lalu, 99 tahun umurnya, 19-an tahun. Jadi, keninggalan Belanda ini. Coba kita mendekat untuk melihat dari dekat. Dulu di sini ada bangunan, bangunan tua. Tapi bangunan itu sudah tidak ada, sudah jadi bangunan ini. Bangunan baru ini lagi dibangun. Bangunan tua itu merupakan pabrik dari tapioca. Pabrik tepung tapioca, jadi tepung ubi kayu. Tapi dulu juga sudah tidak dipakai. Jadi kalau sekarang ya sudah pasti tidak. Wah ada penunggunya juga. Wah takut ya. Wow. Aksesnya sudah tertutup oleh bangunan ini. Bangunan ini juga tidak terpakai. Saya tidak tahu bagaimana caranya memasuki atau mendekat serobong asap itu. Ketutup oleh rumah di belakang ini. Tapi mari kita lihat cari jalan samping. Wah dari sini terlihat serobong itu juga sudah tertutup. Tapi oleh bangunan depan ini. Di sebelah sini ada gereja. Kenapa saya tahu gereja? Pasti Anda tahu jawabannya. Saya berkeliling tapi belum menemukan akses bagaimana mendekat serobong asap itu. Masih Pak. Ceng-nyuting ini ke. Serobong asap. Nah ini dari belakang saya sudah buka jalan. Lewati pematang. Di pinggir saluran air. Ini dia. That's... Cerobong asap. Dan sudah dihimpit oleh rumah ini. Nah rumah ini dibangun. Tidak merobohkan bangunan ini. Mungkin terlalu berat untuk merobohkan. Jadi dibiarkan saja menjadi penanda. Saya tidak terlalu banyak kenangan selain memang hanya bisa melihat serobong ini. Ya saya meloncat. Dari dulu. Karena memang bangunan ini jaman saya kecil juga sudah tidak terpakai. Dan sumur hidup saya baru kali ini saya sedekat ini dengan serobong ini. Ini adalah perkara. Saya tidak tahu ini bangunan ini didirikan untuk apa. Kemungkinan untuk kantor atau mungkin rumah juga. Tapi kayaknya tidak diteruskan. Tapi yang jelas dia menguasai. Menguasai area pabrik tapioca ini. Dan bangunan serobong asap bertuliskan 1916 itu dipertahankan. Saya tidak tahu dari bawah itu. Ada lubang yang ke atas seperti apa lubangnya. Di dalamnya isi lubang itu apa sekarang. Serobong itu dan tungkunya ada di mana. Mungkin ini tungkunya dulunya. Ada vandalisme di situ tahun 1984. Biwan, Jaka, Yuli, Gendon. Saya mengenal nama itu Gendon. Dulu ada teman saya namanya Gendon. Parjo. Mungkin itu yang jadi gubernur Jawa Tengah setelah itu. Juli, Jaka, Sembun. Jaka Sembung. Wow, Jaka Sembung pernah ke sini. Ada tulisan juga Parmadi 87. Wow, itu tokoh. Pekas tokoh PDIP namanya. Tahun 87 ke sini. Dan menuliskan vandal di situ. Guruh juga ada, itu guruh. Wow. Jangan-jangan di sebelah sana ada tulisan Megawati juga. I don't know. Selain nama-nama tokoh PDIP di balik Serobong itu juga, ada tulisan hanya Pancasila yang bisa mengobati negeri ini. Jadi Pancasila itu satu-satunya obat untuk negeri ini. mungkin sudah dituliskan oleh dokter di cari resep hanya Pancasila. Cuma di apotek mana kita mendapatkan Pancasila itu yang masih kita cari.